Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi dengan aku Nini Hermawati Nah, di video kali ini kita akan kembali belajar mengenai dasar-dasar R Yaitu mengenai variable yang ada di R Nah, video ini khusus buat teman-teman yang masih pemula dalam pembelajaran R ya Dan buat teman-teman yang memang sudah terbiasa menggunakan R Teman-teman boleh banget skip aja video ini dan lanjut ke video berikutnya Oke, nah apa sih yang akan kita pelajari di variable R ini gitu ya Di sini kita akan belajar aturan penamaan variable itu apa aja sih yang boleh dan apa aja yang nggak boleh gitu ya Karena kita tahu R ini adalah software statistika yang berbasis variable gitu ya Jadi si variable ini akan terus dipakai tapi variable ini nggak bisa sembarangan gitu ya Ada aturannya Oke, apa aja aturannya Yang pertama adalah Boleh berupa huruf atau abjad gitu Jadi si variable ini bisa berupa X, Y, atau nggak Z, atau A Mungkin A besar atau gitu ya A, B varian X gitu Itu bisa ya Kemudian yang kedua adalah Boleh berupa campuran huruf gitu ya Dengan angka Misalnya kayak X1, Y1, variable 25X Atau mungkin nama kalian misalnya kayak Dian 25 gitu Itu juga bisa ya Oke, kita dua dulu aja Kita akan coba praktekan di arnya Oke, ini aku sudah masuk di arnya ya Kita akan buka kolom editor baru ya Oke, kita buka kolom editor yang barunya dulu Nah, sudah muncul Muncul, terus ini environment-nya akan kita turunkan ke bawah Terus juga ini help-nya juga kita akan turunkan ke bawah Biar yang sisa itu hanya ada kolom editor sama console aja Console-nya kita clear ya Oke, jadi tampilannya seperti ini Oke, kita akan coba misalnya kita masukkan apa ya Oke, kita masukkan aritmatika aja yang sudah dipelajari sebelumnya Misalkan kayak 3 gitu ya Ditambah 9 dikurangi 2 dikali 17 Misalkan dibagi 4 ini random banget sih Angkanya, tapi nggak apa-apa ya Oke, kemudian tekan Ctrl-Enter ya Hasilnya adalah 35 Nah, ini fungsinya masih sangat sederhana ya Tapi, kalau misalkan fungsi ini sudah sangat ribet Kita akan deklarasikan ini ke dalam sebuah variable Nah, deklarasikan itu kayak gimana sih maksudnya gitu Jadi, kita akan memasukkan ini ke dalam sebuah variable gitu ya Dan tadi salah satu kriterianya adalah Variablenya itu boleh berupa huruf atau abjad Misalkan kita kasih nama A aja gitu ya Oke, kita akan tekan Ctrl-Enter ya Oke, nah disini ini nggak langsung keluar hasilnya seperti di atas ya teman-teman Karena ini kita baru melakukan deklarasinya ya Belum meminta dia untuk keluar Nah, untuk mengeluarkan hasilnya teman-teman bisa tekan Bisa ketik print ya Print kemudian masukkan variabelnya apa Nah, karena kita variabelnya adalah A kecil Maka kita tinggal print A kecil gitu ya Oke, tekan Ctrl dan Enter Nah, baru keluar hasilnya ya Oke, ada perlu sedikit catatan teman-teman Di R itu antara huruf besar dan huruf kecil itu beda Jadi, kita harus hati-hati Misalnya kayak gini Tadi kita mendeklarasikan persamaan ini Itu ke dalam A ya Tapi, kita pengen manggil gitu ya Manggil si A-nya ini adalah Dalam A besar gitu ya Misalkan ada suatu kesalahan gitu ya Kita lihat kemudian tekan Ctrl-Enter-nya Oke, yang keluar apa? Yang keluar ini adalah Jadinya nggak nyambung ya Jadinya nggak nyambung gitu Oke, kemungkinan si data A ini Tadi sudah sempat saya pakai ya Oke, jadi hasilnya agak aneh gini gitu ya Oke, coba Oh iya, untuk print sendiri Teman-teman bisa melakukan Hanya tulis variabelnya aja Tekan Ctrl-Enter Hasilnya keluar ya Oke, A ini saya penasaran Kenapa ada angkanya gitu ya Oke, A ini ternyata adalah sebuah matrik Yang kemungkinan ini sudah Saya pakai sebelumnya ya Jadi, dia muncul gitu Harusnya dia bakal error Kalau nggak dideklarasikan Dia bakal error ya teman-teman Oke, kita lanjut dulu Ke yang kedua Yaitu boleh menggunakan Huruf dan angka Misalkan ya Kita coba aja lah Kita pakai yang ini gitu ya Pakai persamaan yang sama aja ya Cuma kita kasih yang berbeda gitu Misalkan Yang kedua itu boleh pakai huruf Misalkan kita pakai ini adalah X1 gitu ya Nah, X1 Kita coba tekan Ctrl-Enter Kita deklaraskan dulu Kita panggil X1-nya Tadi kita selain bisa ketik pakai print Kita juga bisa langsung tuliskan nama variable-nya Buat ngeluarin Dan hasilnya adalah sama ya 3,5 Berarti ini berfungsi Oke, itu aturan yang pertama Dan yang kedua ya Nah, kita lihat untuk yang ketiganya apa Nah, yang ketiganya Katanya boleh menggunakan dot Jadi misalkan X1 X, dot 1 Ya, dot 1 Far, dot X Gitu ya Itu boleh Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Menggunakan underscore Jadi disini di tengah-tengah ya Boleh menggunakan dot Dan Boleh Bukan Menggunakan ya Jadi boleh mengandung dot Dan juga boleh Mengandung underscore seperti ini ya Teman-teman Oke, kita coba di arnya Misalkan kita Yaudah lah Pakai persamaan ini lagi aja ya Teman-teman Biar Lebih Cepat gitu Buat penyontohannya Misalnya kita pengen pakai dot ya Jadi kita pengen pakai dot Kita panggil X, dot 1 Gitu ya Tapi kita jangan lupa Teman-teman Deklarasikan dulu ya Tekan ctrl enter-nya dulu Gitu Oke Dan hasilnya keluar ya Berarti ini buktinya bahwa pakai dot juga bisa Gitu Atau katanya kita juga bisa pakai underscore ya Teman-teman Tadi bisa pakai underscore Kita coba pakai underscore Itu Oke Sebenarnya ya X1 ini Bebas ya Teman-teman Mau ganti pakai Z1 Atau mungkin nama kalian underscore 1 Boleh banget sih Gak ada masalah Yang penting Oke Kita tekan ctrl enter-nya lagi Dan hasilnya keluar ya Oke Hasilnya keluar Jadi ini tidak ada masalah Gitu Oke Kita akan lihat ke Aturan berikutnya Aturan berikutnya Yaitu Karakter pertama Boleh dot Dan tidak boleh Diikuti oleh angka ya Kita cobakan disini Oke Kita pakai fungsi yang sama Yaudah lah Anggap sama aja ya Oke Nah katanya boleh pakai dot Awalnya Tapi gak boleh diikutin angka Misalkan Dot X Bosen ya X terus Akan dipakai Z aja Misalkan dot Z Kita pakai dot Z Harusnya bisa ya Tadi berdasarkan aturan Oke Bisa dong Nah ini ya Ini hasilnya Ternyata dia bisa Jadi selama keluar hasil Berarti dia bisa Gitu Kalau gak keluar hasil Kalau gak bisa Dia bakal keluar peringatan Gitu Aturan berikutnya Yaitu Variable tidak boleh Diawali dengan Angka Atau simbol khusus Oh ada yang tadi dulu nih Teman-teman lupa ya Tidak boleh diikuti oleh angka Katanya Jadi kita akan coba Perhatikan Yang pertama ini Jadi si Variable tuh Dot Boleh Di awal Tapi Gak boleh diikuti Angka ya Terus yang kedua Yang berikutnya Variable tidak boleh Diawali dengan Angka Atau simbol khusus Oke Kita coba ya Tadi dulu ya Jadi si Ini Dot ini Bisa Tapi syaratnya Gak boleh diikuti Angka Misalnya aku Ikuti nama Variable nya Dot 9 ya Kemudian Tekan Enter Nah Ini keluar error Jadi ini Tandanya dia gak bisa Gitu ya teman-teman Jadi ini aturan yang tadi Yang berikutnya Dia Itu Variable Tidak boleh Diawali dengan Angka Atau simbol khusus Oke Gak boleh Diawali dengan Angka Misalkan 9x Gitu ya Kita akan Deklarasikan Persamaan Yang tadi Kedalam Variable 9x 9x Harusnya salah Gak bisa Ya Jadi gak boleh Awalnya Angka ya Dan gak boleh Awalnya Itu Karakter khusus Katanya Karakter khusus Misalnya Apa ya Bintang Misalnya Bintang Z Misalkan Kan Oh dan 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 tuh Tanda khusus Bukan ya Kita pake Bintang Z Kita coba Oke Error juga Jadi Bintang Ini gak Bisa Bintang Ini gak Bisa Dijadikan Variable Oke Itu aturan Sampai Sini Bisa dipahami Ya Teman-teman Kita akan Lihat ke Aturan Berikutnya Oke Aturan Berikutnya Adalah Tidak Boleh Menggunakan Reserved Words Oke Reserved Words Itu yang Kayak Gimana Gitu Ya Sebelumnya Teman-teman Reserved Words Itu Adalah Kata Yang memang Sudah Tersimpan Di dalam Art Dan Dia Itu Sudah Punya Fungsi Khusus Gitu Nah Buat Tau Reserved Words Ini Apa Aja Kita Bisa Pake Help Reserved Kita Akan Coba Masuk Ke Arinya Tadi Bilangnya Help Reserved Kita Bisa Pake Kita Bisa Pake Tanda Tanya Reserved Tekan Ctrl Enter Kita Akan Lihat Oke Muncul Di Kolom Help Kita Akan Perbesar Nah Kita Akan Perbesar Dan Disini Muncul Apa Aja Sih Yang Termasuk Reserved Word DR Ini Jadi Yang Pertama Ada If Ada Else Ada Repeat While Function For In Break Dan Lain-lain Disini Ada Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Jadi Teman-teman Tidak Boleh Menggunakan Kata-Kata Ini Oke Sebagai Contoh Misalnya Kita Akan Coba Deklarasikan Data Yang Kita Punya Ini Buat Percobaan Aja Misalkan Kedalam Salah Satu Yang Ada Disini Misalkan Pake True True Oke Kita Tekan Ctrl Enter Dan Lihat Disini Di Console Dan Dia Tidak Bisa Ini Membuktikan Bahwa Reserved Word Ini Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Variable Karena Dia Sudah Ada Fungsi Khusus Yang Ada Di R Oke Teman-teman Untuk Materi Ini Sudah Cukup Mengenai Variable Di R Jadi Itu Adalah Aturan Penamaan Variable Di R Jadi Mana Apa Saja Yang Boleh Dan Apa Saja Yang Tidak Boleh Nanti Kita Akan Lanjutkan Pembelajaran R Berikutnya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Wr.